. Satres Krimpolres Labuhan Batu resmi menetapkan status tersangka dan menangkap Freddy Simangunsong, 66, suami wakil Bupati Labuhan Batu Elia Rosa Siregar, Kamis, 31 Agustus 2023. Dia dikurung lantaran diduga mencabuli keponakannya sendiri berinisial SFS, 15 tahun. Dari foto yang diterima tribun Medan, Freddy nampak menggunakan baju tahanan Polres Labuhan Batu berwarna biru-lis orange. Kedua tangan pria lanjut usia berambut putih ini tampak diborgol. Meski sudah ditangkap, suami wakil Bupati Labuhan Batu Elia Rosa Siregar ini tetap menyombongkan diri. Ia tetap mendongakkan kepalanya di hadapan para personel polisi seperti tak merasa bersalah. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, penangkapan Freddy Simangunsong usai dilaporkan ibu korban ke Polres Labuhan Batu. Selama ini, SFS tinggal bersama Freddy semenjak ayahnya meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, seorang ibu berinisial RH, 39, melaporkan seorang pria diduga melecehkan anaknya berinisial SFS, ke Polres Labuhan Batu. Adapun yang dilaporkan ialah Freddy Simangunsong, disebut-sebut sebagai suami wakil Bupati Labuhan Batu Elia Rosa Siregar. Bukti laporan tertulis RH dalam STTLP, B-996-Yan-2-5-8-2023 PSPK Tereslebih, pada 16 Agustus 2023. Dalam bukti laporan ibu korban yang diterima Tribun Medan, peristiwa dugaan pelecehan seksual terjadi pada 5 Juli 2023 sekitar pukul 1 WIB di Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu. Waktu itu korban sedang tidur di dalam kamarnya, tiba-tiba ditimpa terlapor. Kemudian, ia membuka pakaian korban sambil merabah, mermas payudara, memasukkan jari ke organ vital korban serta terlapor mengeluarkan alat vitalnya. Namun karena korban terus melawan akhirnya rencana pemerkosaan gagal dilakukan, meski ia telah mengeluarkan Mr. P-nya. Masih dari laporan ibu korban ke polisi, kejadian ini terungkap pada 19 Juli 2023 karena korban menceritakan ke ibunya. Dari informasi yang didapat, seusai ayahnya meninggal dunia, korban SFS tinggal bersama Fred di Simangunsong untuk membantu pekerjaan rumah tangga di rumah terlapor. Saat dikonfirmasi, RH membenarkan telah melaporkan suami wakil Bupati Labuhan Batu bernama Fred di Simangunsong ke polisi. PEMBACISM Terima kasih.